Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Kembali lagi kita di program Free Konsultasi bareng Mas Ari Disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di Facebook Yuk kita lihat pertanyaannya Pertanyaan masuk dari Eni Mahfiah Yuk kita baca Halo Mas Ari, halo Mas Ari, saya Adit Saya mau tanya, gimana cara speaker corong tua Suaranya keras Tapi yang dalam bisa dikecilkan Atau dibesarkan Mohon dijawab Oke ya pertanyaannya Gimana agar suara corong bisa full lost Tetapi speaker dalamnya bisa dipelankan Biasanya ini bermasalah karena terlalu kencang di dalam Akhirnya gak bisa dimaksimalkan ya suara corongnya Karena udah feedback duluan Oke gimana caranya Caranya adalah dengan menggunakan volume attenuator Yuk kita lihat volume attenuator itu seperti apa Jadi kalau teman-teman memiliki case seperti ini Teman-teman pengen suara corongnya keras ya Suara corongnya full atau lost Kemudian speaker dalamnya pengen dikecilkan suaranya Tapi amplifiernya cuma ada satu Maka jawabannya adalah teman-teman menggunakan sebuah alat Yang namanya volume control attenuator seperti ini Jadi ini adalah alatnya Dia berfungsi sebagai volume eksternal Tapi ini hanya berfungsi untuk speaker high impedance Alias speaker toa yang memiliki trafo matching Contohnya adalah 1.0.3.0 Tipe speaker 1.0.3.0 seperti ini Atau speaker kolom 1.0.2 Atau 1.0.2 Atau 2.0.2 Ini adalah speaker high impedance Yang bisa teman-teman atur dengan menggunakan volume control attenuator Kalau alternatif lain kalau gak mau pakai ini gimana mas? Saya gak mau pakai volume attenuator Maka caranya adalah teman-teman menambahkan amplifier lagi untuk speaker dalam Jadi alternatifnya adalah menambah amplifier lagi Ditambah satu lagi untuk speaker dalam Sehingga teman-teman bisa mengatur suara speaker dalam Atau teman-teman menggunakan volume control attenuator Nah ini tergantung dari teman-teman Lebih prefer mana, lebih suka mana Memasang amplifier baru atau memasang volume attenuator Kemudian cara pasangnya gimana mas? Cara pasangnya adalah seperti ini Kalau volume attenuator ini kita balik Dia akan muncul terminal seperti ini Yang isinya adalah N, R, dan SP Dari sini nanti kita sambung ke speaker Ini kita sambungnya nanti ke speaker dalam saja Untuk speaker corong ini bisa kita loss Jadi untuk speaker corong ini kabel hitamnya kita sambung ke 100 volt Kemudian kabel putih Ini kita sambung ke com Perhatikan speaker corongnya harus high impedance Ya speaker corongnya harus high impedance High impedance itu seperti apa mas? Dia tipe ZH5025BM Atau ZH652MD Pokoknya dia tidak tertera 16 ohm Atau 8 ohm Kalau tulisannya 16 ohm atau 8 ohm Ini sudah pasti dia low impedance Tidak bisa disambung ke 100 volt Kemudian untuk speaker berikutnya juga sama Ini tinggal kita paralel saja Kesini Kemudian ini juga sama Kita bisa paralel di atas atau di bawah Tergantung nanti teman-teman lebih suka mana Paralel di atas atau paralel di bawah Untuk sistem high impedance Hanya ada satu sambungan yaitu sambungan paralel High impedance tidak bisa diseri Karena nanti suaranya akan sangat-sangat kecil Atau mungkin tidak keluar suara malah Kemudian kabel com Ini kita sambung ke R yang ada di volume attenuator Teman-teman sambung ke R Kemudian dicabang juga dia ke speaker Negatifnya Jadi diambil negatifnya speaker Disambung ke R Disambung ke R Kalau sudah Positifnya atau 100 voltnya Dari amplifier kita sambung ke N Kemudian disini ada SP Nah ini kita sambung Ini boleh di jumper Kan ada dua terminal ya Boleh di jumper atau di bendeng Seperti ini Ini kita sambung ke Positifnya speaker Jadi penyambungannya seperti ini Nanti setelah ini teman-teman bisa mengatur volume untuk speaker dalam dari volume control attenuator ini Volume control attenuator ini bisa teman-teman pasang di dinding Sama seperti layaknya kita memasang saklar lampu Nah nanti ini bisa teman-teman putar Untuk kesini volume full Ya suaranya full Full keras Nah nanti teman-teman bisa juga putar kesini Untuk suaranya lebih pelan Ya Atau bisa teman-teman matikan Misalkan untuk azan Tidak mau suara dalam ikut masuk Teman-teman bisa matikan di posisi off Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk pemasangan volume attenuator Terus volume control attenuator ini bisa dibeli di mana mas Harganya berapa Tipe berapa yang harus kita beli Untuk linknya nanti saya cantumkan di bawah Di deskripsi video ini teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa beli dari situ atau dari tempat lain Ini nanti teman-teman tinggal searching aja Untuk tipenya Kalau teman-teman menggunakan speaker ceiling atau speaker plafon Teman-teman bisa menggunakan tipe ZV064 Ini wattnya cuma 6 watt Ini untuk speaker-speaker kecil Biasanya di gedung-gedung perkantoran Ini bisa pakai 064 Kalau teman-teman menggunakan speaker kolom atau speaker 1030 Ini yang cocok ZV303 Dia bisa sampai dengan 30 watt Kemudian harganya ini juga bedanya dikit ya Yang ZV303 ini 120 ribu Yang ZV064 ini 105 ribu Tentunya masih banyak lagi tipe-tipe lain Nanti teman-teman disesuaikan aja Wattnya yang sesuai dengan tempat teman-teman Kira-kira yang berapa watt Ini masih banyak lagi Semuanya sama Yaitu volume control attenuator tua Dan dipasangnya di dinding Kemudian kalau speaker corong saya itu low impedance Kemudian speaker dindingnya low impedance Apakah bisa dipasangi volume attenuator Kalau teman-teman speakernya itu low impedance Alias tidak menggunakan trafo matching Maka sebetulnya teman-teman bisa membeli amplifier tambahan Untuk speaker dalam Karena amplifier biasa Amplifier untuk speaker biasa Itu harganya relatif murah Jadi teman-teman bisa menggunakan amplifier biasa Usahakan sudah yang kelas D Agar suara Tendangan dari Speakernya lebih efisien Lebih powerful Dengan listrik yang lebih Kecil Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan Jangan sungkan-sungkan untuk ketikan di kolom komentar di bawah Nanti kita bahas bareng-bareng disini Atau teman-teman bisa juga Kirim inbox ke saya Lewat facebook Nama facebooknya Tutorial Masari Teman-teman bisa chatting langsung dengan saya di aplikasi ini Atau teman-teman Kalau mau lebih cepat gitu ya Responnya bisa langsung Tanya jawab dengan saya Setiap hari Sabtu malam Jam 9 Kita ada sesi live streaming Dan disini berkumpul banyak sekali Sound engineer profesional Yang menangani masjid Ataupun tempat-tempat umum Kita bisa bertukar informasi Saling sharing disini Di setiap hari Sabtu malam jam 9 Akhir kata Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya